coba tolong mas dikenalkan di seik Dinda, coba kenalkan apa itu panjendangannya aslinya Bagaimana? Arimbi itu bagaimana? Oh Dinda Arimbi Marcella Jalyanti yang mana lho? Kamu pilih yang mana? Satu lagi apa yang kurung? Ayo meni, ngorawan nih Mulai lewat din, mulai Maju dikit, maju, maju semuanya Mohon izin maju Bapak, eh Bapak Anu Yayi Punta Dewa Dan noko, orang ngayu noko gini Maju semuanya gak apa-apa Biar kesorot lampu semuanya Gini, Dimaseno Yayi dan kakang Bupi Punta Dewa Pun kakang sudah berupaya sekuat tenaga Untuk menjadi duta pamungkasnya para Pandawa Namun, Yayi Duljana tetap menginginkan Kerajaan Nasdinapura dan Indra Pasta Jadi Bibi Kunti Kersno sebagai duta pamungkas gagal Dan sudah bisa dipastikan Perang Baratayuda akan terjadi Terima Jelidang kakangku Bagaimana? Saya sudah memperkirakan dari awal Pasti tidak akan berhasil Karena saya tahu Kurawa adalah angkara murka Dan pasti ingin menikmati Kerajaan Nasdinapura begitu Ya Ya Aku agak lupa Bukan masalah itu saya tahu Saya tahu Begini begini Kamu tuh udah tahu cerita ini Sebetulnya Ya Ya Tapi karena diikuti Setiga orang di samping saya ini Jadi gak konsen Aduh Gak apa-apa Biar suasananya cair Ya Yayi Kurangayu bagaimana? Seandainya nanti Perang Baratayuda Terjadi Ditinggal Dimoseno Sebulan, dua bulan setahun Gak apa-apa toh Urangayu Urangayu apa Nogogini Nogogini Dinda Urangayu Nogogini Nogogini Maaf Nogogini Siap salam Ini sutradaranya saja juga lupa Bagaimana Bagaimana Yayi Nogogini Nyondau Kang Mas Seandainya Suamimu itu bertugas Sebulan, dua bulan Perang Baratayuda itu lama loh Gak apa-apa toh Gak apa-apa Biasa ditinggal Sebulan, dua bulan, tiga bulan Kecil Biasa ditinggal sembilan bulan Oh Bayi lahir gak tau Pak Gujang toh Terus no kakanku Kalau Nogogini sudah biasa ditinggal Karena sudah 33 tahun sama saya Tapi Kalau yang dua ini Saya belum kenal juga Coba Coba Dikenalki Dinda Coba Kenalki Apa Panjendangani Bagaimana Arimbi itu Bagaimana Oh Dinda Arimbi Ya Marcella Jalyanti Ini Rapa-apa Aku khawatir Setelah Gini Kikuru Rapa-apa Milih Singdipah Kamu pilih yang mana Setelah Setelah Kikuru Ayo Nih Orawani Mulai Lewat Mulai Dinda Dinda Orangayu Coba 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 Jalan Jalan Ket 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 Malam 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 Adalah Lakone Bimo Sehingga Dikeruyuk Bertiga Nanti Ya Yang Ya Ya Nantinya Jangan 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 perang ya berani ya Hai jawab Pak Kapolri mani nanti salah wanilan Ora orang-orang yang takwat Denny berani opo alasane aku kudu perang nah tuh dimasena Hai kadang mutu wakil ngandake kalau Hai antara perang dan tidak tetap berani tapi alasannya perang itu apa ya jelaskan alasannya apa sing-sing paham bayang kowel ya 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 ini Mbah Reb kakangku malati tidak boleh saya jelaskan lebih baik Krishna yang menjelaskan Yayi Yayi Punta Dewu perang Baharata Yudha itu bukan perang Ampya awur-awur perang tawuran dan lain sebagainya bukan tapi ini perang suci perangnya karma pala siapa yang menanam harus menuai siapa yang berdosa di karma pala itu harus menerimanya jadi Yayi Punta Dewa juga harus berani perang eh menawih Mekaten Koko Prabu pula badai perang wani ya boton-wanten singkulajri tetap berani siapapun yang salah hajar habis eh 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 Bapak Prabu kapan meneh aku ngongkong gapor lu ya hahaha boton-boton mohon licin siap salah keresnoh kakangku ini nyalai pakem kok nyalai pakem pinyai barep kakangku biasanya gak belum perang ini kok wani perang dan bukti ini kakangku terus menjawab yang berani perang untuk melawan para kurawa dan dengan pintar yang mana-mana si kulok ini kakangku terus orang rampung rampung ya yang pun kebacut terlepas dari omongan Raisa ditarik mana terima kasih sekali Yayi Punta Dewa nantinya kalau Perang Haro atau Yudho terjadi mau masuk ke Kuru Setra Bibi Kundi iya kaki saya menghadap Bibi Kundi bersama Nertati Pak Soekarno putramu yang setiap hari tunggu-tunggu Bibi Kundi anak kongkir Pak Soekarno berata Yudho akan tetap terjadi apakah kamu mau berkumpul dengan saudara-saudaramu kaki kanjeng ibu kunti hamba dipati Pak Soekarno mulai kecil sudah dirawat dan dibesarkan oleh para kurawa saat ini hamba sudah menjadi senopati Hastinapura telah bersumpah untuk setia membela dan mempertahankan Hastinapura sehingga tidak mungkin hamba berkhianat kepada para kurawa untuk bergabung dengan para pandawa karena Milo saking menikoh anakku terimalah sebasungkem hamba yang pertama dan yang terakhir kalinya dan hamba mohon pamit untuk berperang karena anakku karena doku teraku yang sangat ku sayang yang diturunkan dari sang maha akum yang diturunkan dari sang maha akum sejati kau bagi cahaya mantari karena anakku karena anakku namamu namamu kekuatanku kekuatanku nyunseu ibu kunti hamba ingin mengingatkan bahwa putra paduka bukan hanya bukan hanya basuk karno tetapi juga kami para pandawa yang masih membutuhkan perhatian bimbingan serta restu dari paduka maafkan ibu anakku marilah kita naik ke sanggar pamudjan untuk minta petunjuk pada Dewata gerkabeh baik selamat menikmati selamat menikmati